Serangan dari Willy Pandia seluar biasa sekali ya Walaupun dia masih pake Dragon Tapi berhasil mendapatkan 3 bintang melawan Town Hall 15 Langsung aja kita gaskan menggunakan strategi Super Bowler Yang saya pelajari dari Nicholas Lewis Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya di channel Ciprian Gaming Bagaimana kabar kalian? Aku harap kalian semuanya baik-baik saja Sapo Nah di video kali ini kita bakal melihat top 3 serangan terbaik Yang ada di CRG Indo CWL Champions 3 kali ini ya Sapo Tentunya saya disini setelah mengundang pro player Untuk membantu saya dalam CWL kali ini Dan kita bakal belajar sama-sama melihat strategi apa Yang mereka selalu gunakan di Town Hall 15 Karena ini Town Hall baru ya buat kita ya Sapo Dan tentunya hasilnya disini kalian bisa lihat CRG Indo Untuk sementara masih memimpin dengan bintang yang cukup jauh Dengan 79 bintang ya Sapo Nah kalau begitu langsung aja kita lihat strateginya Baiklah yang pertama disini ada Insya Allah Yaitu Willy Van Dias menggunakan strategi andalanya Ini masih sangat efektif ya di Town Hall 15 Kita lihat Blizzard untuk mendapatkan Town Hall nya di awal ya Sapo Sama seperti di hari pertama Willy Van Dias berhasil mendapatkan 3 bintang dengan strategi ini Jadi strategi ini membuktikan bahwa Bisa mengalahkan Town Hall 15 dengan sangat baik Sapo yang penting kita bisa menguasainya Kita lihat ada balon di sebelah kiri Mulai diturunkan disana untuk mencuri mortar Oke Oke kita lihat disini Willy Van Dias belum mengganti strateginya sama sekali Dari Town Hall 14 ke Town Hall 15 Masih tetap sama tapi sangat efektif ya Sapo Kita lihat ada Inferno Dragon Archer Queen di area atas mulai turunkan Dragon di sebelah kiri Inferno Dragon Balon Dragon Rider Grand Warden Merobos masuk ke dalam lapawan Sebagai pelindung disana untuk pasukan udaranya Ragebell digunakan ability Grand Warden langsung digunakan disana Untuk melindungi pasukannya Ada barbanking juga ikut memotong jalan di sebelah kanan ya Sapo Ini sangat bagus di freeze di area air sweeper Ada monolith itu tidak masalah Untuk balon yang cukup banyak disana Ragebell langsung digunakan lagi oleh Willy Van Dias Ada disana lapawan Peca lapawannya berhasil mendapatkan E-guard Larry dengan Dragon dan balon Yang berada di sebelah kanan disana ya Sapo Disini untuk Royal Championnya Belum diturunkan sama sekali oleh Willy Van Dias Oke ability banking langsung digunakan Di freeze di area Inferno Tower Single target Pasukan Dragonnya sudah habis di area tengah Royal Champion mencoba mencuri air defense disana Untuk menyelamatkan Dragon Dari serangan air defense yang cukup mematikan disana Tapi sayang sekali Dragonnya ke pinggir ya Tapi kita lihat dia berusaha memotong jalan Supaya Dragonnya bisa masuk kembali ke area tengah Isikan castelnya keluar adalah Pahun disana itu cukup mengganggu ya Dan tentunya Dragonnya kembali ke area tengah Ini sangat bagus untuk serangan Willy Van Dias di hari kedua kali ini ya Sapo Ini sangat bagus Oke kita lihat bermain kingnya harus mati Royal Champion di depan scatter shootnya Tentunya bakal menggunakan ability-nya Untuk melindungi diri dan menambah darah disana Sapo Dragonnya bagus sekali di area tengah Archer Queen masih mempunyai ability-nya Belum digunakan oleh Willy Van Dias Oke ada cannon Itu tidak masalah Karena disini sangat banyak Dragon Untuk menghancurkan defense yang tersisa Ability Archer Queen langsung digunakan disana Karena ada bomb giant Yang mengancam hidupnya Sisa 2 defense lagi Dragon masih ada 3 disana Sapo dengan Archer Queen dan Grand War Yang ikut membancurkan defense terakhir Dan tentunya serangan dari Willy Van Dias Luar biasa sekali ya Walaupun dia masih pakai Dragon Tapi berhasil mendapatkan 3 bintang Melawan Town Hall 15 Wadidaw Keren banget ya teman kita yang satu ini Jangan lupa subscribe channel Youtubenya juga Willy Van Dias ya Sapo Baiklah kali ini ada Bill of All ya Disini dia menggunakan Strategi yang sama dengan Willy Van Dias Yang menggunakan strategi Dragon Family Dengan Blizzard di awal Kita lihat Lapa Hound Battle Beam Menuju area Town Hall nya disana Kita mencoba mendapatkan Spell Tower Scatter Shoot Dan Impulse Battle Spell Diturunkan Bridge Spell untuk mempat kuat Super Wizard yang berada disana Sapo Oke Berhasil menjangkau Town Hall nya dengan sangat baik oleh B Oke Dapat Town Hall nya Nice banget Dapat Builder Oke nice Dapat Archer Queen Itu sangat bagus sekali ya Untuk Blizzard dari Bill of All ya Itu adalah Modal yang sangat bagus untuk Bill of All ya Oke kita lihat Apa yang bakalan dilakukan selanjutnya disini Kalau kita lihat Jalur nya sudah mulai terbentuk ya Mulai turunkan Balon Baby Dragon Archer di area bawah disana Ada Lapa Hound dan Goblin Yang cukup menyebalkan Mengganggu disana Tapi tentunya ini menggunakan Dragon Jadi langsung tabrak aja ya Sapo Untuk Lapa Hound nya Disana ada Inferno Dragon Diturunkan untuk membunuh Lapa Hound Dan ada juga Dragon ya Sapo Langsung diturunkan untuk membunuh isikan geselnya Di awal Itu sangat bagus ya Tapi biasanya kalau Willy Pandia sedih langsung terobos aja ya Sapo Tapi ini dia mengamankan isikan geselnya terlebih dahulu Jangan sampai Lapa Hound nya Sangat mengganggu di area tengah Oke Kita lihat Apa yang bakalan dilakukan selanjutnya Mulai turunkan Balon Dragon disana Untuk masuk mendapatkan Iga Artleri Ada Grand War Dan Dragon Rider Dan Inferno Dragon disana Bapak Hound dan Archer Pun membantu memotong jalan Supaya Dragon nya tetap berada Di dalam turunkan Free Spell Rage Spell langsung digunakan Untuk mendapatkan Iga Artleri Yang berada di dalam sana Sapo Coba mendapatkan Royal Champion juga Dengan Ability Grand War Dan sebagai pelindungnya Nice banget ya Baby Dragon di area bawah Untuk membersihkan bangunan Yang berada di luar sana Oke Royal Champion masih ada Belum diturunkan oleh Bill of All disini Ada Monolith Yang masih menunggu disana Dengan Inferno Multi Target Dan Single Tar yang sangat berbahaya Rage Spell dari Spell Tower Yang cukup menyebabkan disana Dengan Builder Battle Builder Kita lihat Royal Champion Melalui turunkan di area Atas ada Wizard Tower Ability Bapak Hound langsung digunakan Supaya Dragon nya tetap berada Di jalurnya Tidak keluar ke pinggir Karena itu sangat berbahaya Karena disana ada Monolith Dan Inferno Multi Target Yang harus dihancurkan Terlebih dahulu Oleh Bill of All ya Nice banget Ability Royal Champion Langsung digunakan Dan tentunya serangan Yang sangat luar biasa Menggunakan strategi udara ya Dragon Family Berhasil melatakan Town Hall 15 Juga ya Sapo Sama seperti Willy Pandia sebelumnya Oke Archer Ada Oh disana terkena Jebakan Sangat menyebalkan ya Sapo Oke kita lihat disana Ada Archer Tower Ada Wizard Tower Dan tentunya Sangat-sangat mudah ya Diratakan Bahkan ability Archer Queen nya Masih tersimpang Wadidaw Keren banget ya Dari Bill of All Strateginya Baiklah disini kita lihat Serangan ketiga Dari Grizzelle Ada Super Bowler ya Dia menggunakan Super Bowler Untuk CWL Hari kedua kali ini ya Sapo Untuk meratakan Town Hall 15 Ada Monolith Ada Spell Tower Juga tentunya ya Sapo Oke kita lihat disini Apa yang dilakukan oleh Grizzelle Empat Super Bowler Dua Witches Yap Satu Ocrader Dan lima healer disana Oke kita lihat Warden Walk Sepertinya langsung Diturunkan disana Untuk membantu Memotong jalan Terlebih dahulu Di area atas Ada Ocrader Memancing Hidden Tesla Keluar Disana ada Barbarian juga Ikut membantu Tapi ternyata Cuma dua Hidden Tesla Yang keluar Flame Flinger Untuk mencoba Mendapatkan Town Hall Di awal ya Sapo Itu sangat bagus Dari Grizzelle Oke Pemotongan jalur Yang sangat bagus Sebenarnya Banyak sekali Pengguna Super Bowler Di clan saya juga Tapi kebanyakan Kehabisan waktu ya Sapo Nah Grizzelle Yang berhasil Yang berhasil mendapatkan Tiga bintang Kita lihat Ada Inferno Tower Multi Target Langsung turunkan Rage Bell Untuk memperkuat Grand Wardenya Berhasil mendapatkan Inferno Tower Multi Target Yang berada disana Sapo Oke Nice Ada Archer Di area atas Wizard Tower Masih bersabar Ada Grand Warden Yang cukup menyebalkan Disana Sapo Baby Dragon Mereka turunkan Di area bawah Oke Mantap jiwa Ada Archer Queen Untuk memanjung Grand Warden Ke bawah Kita biarkan saja disana Flame Fringernya Kita fokus dengan Super Bowler Ice Golem mulai masuk Kedalam Sebagai tamen disana Barbanking Barbanking Wiches di sebelah kiri Sebagai pemotong jalan disana Ada Inferno Tower Multi Target Itu tidak masalah Untuk Super Bowler Langsung diturunkan Rage Spell Untuk memperkuat Disana Super Bowl Break Untuk masuk ke dalam Barbankingnya Ada Skeleton Spell Sebagai pengali perhatian Monolith Barbanking Dan Inferno Tower Multi Target Yang berada disana Yang Sabo Itu sangat bagus Untuk pasukan Super Bowler Dari Grisele Area Tantor juga Membantu membunuh Barbanking yang berada disana Abit Barbanking Langsung digunakan Untuk mengalihkan Perhatian Monolith Yang sangat sakit Disana Sabo Jika Kestelnya keluar Adalah Paon Jangan Spell Diturunkan di area Tengah sana Ransu Turunkan Rage Spell Untuk memperkuat Abit Grand War Dan digunakan Karena menghadapi Spell Tower Expo Dan Scatter Shoot Yang berada disana Sabo Royal Champion Di sebelah kiri Untuk membantu Menghancurkan Defense Yang berada Di sebelah kiri Nice banget On Haulnya Tentunya berhasil Dapatkan Oleh Flame Plinger Yang berada Di atas sana Super Bowler Sangat tua Disana Masih bertahan Healer Di belakangnya Menambah darahnya Di freeze Di area Scatter Shoot Buka jaman Super Wall Breaker Oke Dan tentunya Kita lihat Royal Champion Masih merobos Masuk menuju Area I Dan Tesla Yang berada Di sebelah kanan Super Bowler Nice Ada Wizard Tower Di sebelah kanan Sabo Masih bersabar Disana Ada Wizard Tentunya Ikut membantu Menghancurkan Bangun yang berada Di luar Nice banget Royal Championnya Bahkan Tidak menggunakan Ability-nya Bisa menghancurkan Semua defense Yang berada Disana Luar biasa Wadidaw Serangan dari Grizzel Luar biasa Menggunakan Super Bowler-nya Baiklah Sebagai penutup Disini Saya ingin Menyerang CWL Saya berada Di CRG Indo 3 Yang tersisa Tahun Haul 15 Sisa nomor 6 Ya Sabo Sudah dihantam Semua Sama teman saya Langsung saja kita Gaskan Menggunakan Strategi Super Bowler Yang saya pelajari Dari Nicholas Lewis Langsung saja kita Gaskan Seperti apa Musuhnya Saya tidak sempat Tapi Tapi Usahain Berhasil Atas Semoga Oke Disini Kita usahain Karena kita Membawa Airquad Spell Kita Mencoba Mendapatkan Tone Haul-nya Terlebih dahulu Dengan Flam Plinger Oke Disini Kita turunkan Coba Balon Siapa tau Ada Ident Tesla Yang sangat Mengganggu Untuk Flam Plinger Kita Ya Betul sekali Disana Mulai muncul Kita turunkan Flam Plinger Dan tentunya Untuk Grand Warden Nanti kita turunkan Di sebelah Area bawah sini Untuk Memotong jalan Oke Baby Dragon Kita bisa turunkan Di area sini Balon Jangan lupa Untuk Melindungi Grand Warden Kita Mendapatkan Berapa defense Disana Oke Bersabar Ada Royal Champion Jadi hati-hati Kita membawa Banyak sekali Rage Spell Jadi tentunya Ini bakalan aman Untuk Grand Grand Warden Kita Kalau dia Terancam Kita bisa Turunkan Rage Spell Untuk Menyelamatkan Grand Warden Oke Kita turunkan Rage Spell Untuk Memperkuat Grand Warden Kita Nice Menghadapi Scatter Shoot Sepertinya Ini sangat Berbahaya Kita buka Jalan Menekan Super Wall Breaker Saja Archer Queen Kita bisa Panggil Disini Super Bowler Oke Kita buka Jalan Menekan Super Wall Breaker Lagi Cukup Mengganggu Kita Coba Buka Jalan Oke Nice Bar Banking Disini Wiches Super Bowler Oke Nice Kita terobos Saja Masuk Kedalam Oke Disini Kita Bisa Langsung Turunkan Rage Spell Poison Spell Di area Sini Peace Di area Scatter Shoot Dan Ability Bar Banking Dan Ability Grand Warden Kita gunakan Saja Untuk Membantu Mancurkan Defense Yang Berada Disana Royal Champion Bisa Kita Turunkan Di area Atas Untuk Membantu Mancurkan Defense Yang Spell Kita Turunkan Disini Untuk Masuk Kedalam Rage Spell Lagi Untuk Memperkuat Disana Pasukan Kita Oke Nice Sudah Masuk Kedalam Dengan Cukup Baik Disini Kita Bisa Turunkan Balon Sebagai Pengali Perhatian Saja Oke Ada God Larry Cukup Menyebalkan Untuk Pasukan Kita Turunkan Peace Spell Rage Spell Lagi Di area Sini Sapo Untuk Memperkuat Pasukan Super Bowler Kita Untuk Mengancurkan Imperator Single Targen Cukup Menyebalkan Baby Dragon Balon Di area Sini Sapo Ini Cukup Kacau Tapi Bisa Berhasil Mendapatkan 3 bintang Oke Ini Wizard Disini Archer Bisa Kita Turunkan Di area Atas Untuk Membantu Sapo Yep Freestyle Aja lah Airquake Spell Tadi Maunya Saya Gunakan Di Town Hall Tapi Gak Jadi Karena Udah Aktif Tuluan Town Hall Wadidaw Berhasil Mendapatkan 3 bintang Dengan Sangat Baik Sapo Oke Sapo Mungkin Cukup Sampai Disini Saja Untuk Video Kali Ini Semoga Bisa Bermanfaat Buat Kalian Semua Yang Berada Di Town Hall 15 Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe channel Ini Baik Kalian Belum Terima Kasih Banyak Sudah Menonton Dari Awal Sampai Akhir Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Klaser Bye Bye I'm grateful Oh yeah Able Oh yeah I'm stable Oh yeah You're able Oh yeah You know me I have Only A path I'm lonely But damn I'm going To win Yeah